Ketika lu naik ojek, udah jaga jarak tapi abangnya malah rem mendadak Kayaknya memang sengaja deh Hei Ketika lu naik ojek, udah jaga jarak tapi abangnya malah rem mendadak Abang gojeknya pengen ngerasain fitur airbag ya guys ya Soalnya airbag cuma ada di mobil ya kan Pengen ngerasain dong sekali-sekali rasanya kena airbag ya kan Tapi di motor, nah ini dia Tuh jadi ingat dulu jaman-jaman dulu ya kan Ditinggiin terus dicinin bawa cewek ngerem-ngerem Ini punggung empuk-empuk bosku Ini apa nih? Aduh Gue suka banget gak cahaya pake tank top guys Tapi yang cantik ya Kalau gak cantik biasa aja Pake tank top yang cantik Apalagi gak pake? Ciaaa Maksudnya pake pakaian yang tertutup guys ya Kita kan sebelek lagi suka ngeliat pacar kita itu tertutup ya kan Itu dia Perempuan hitam dihina Laki-laki hitam mintak dimaklumi Wanita miskin kami terima Pria miskin malah dihina anjay Ini bener nih Ini relate coy Kita berenang di lautan fakta men Ini kita ngomong apa adanya aja ya Pet-pet ini Perempuan dari kalangan bawah Bisa berubah nasibnya ketika menikahi laki-laki kaya Coba lelaki miskin Gak bisa siapa yang menerima cewek mana Gak ada Yang bisa merubah nasib ya cuma cowok itu sendiri Dengan kerja kerasnya Dia mau belajar Ya beradaptasi Akhirnya bisa sukses Laki-laki itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri Sedangkan kalau perempuan ya 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 you know lah Bukan siapa-siapa nikahin cowok kaya raya Bisa merubah nasibnya ya kan Tapi bukan berarti gue merendahkan perempuan Cuma ya itu memang faktanya di dunia nyata Bawa makanan minuman Sesuai inisial nama bapak Saipul Dari S berarti seblak Muhyiddin Oh M nya melon Oke oke Ha Hamburger oke Berarti kalau bapak gue tuh A ya Ayam ya Karena awalnya Almarhum Almarhum Awalnya A Almarhum Kampret men Dapat tuh ayam bertelor Anjir baru juga login langsung meninggal Ibarat lu baru nge-spawn bro Baru nge-spawn tiba-tiba harus mati lagi bro Waduh Waduh sedih sekali hidup Nih kenapa nih Oh live dalam rumah Anjay kenapa tuh Waduh Aduh 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 Bukan live Live apaan daun Kocak Kocak Astaga Gue juga kayak gini langsung tremor sih men Takut coy Kalau ikan biasanya bawa apa sih Amis Bahasa inggrisnya kamu Yuk Coba gabungin deh Gue cowoknya Smartfren gokil max Kuatannya maksimal Langsung menyamar Menjadi admin smartfren ya guys ya Luar biasa Mantap Ini teknik yang harus kita Ikuti ya Kalau kita sudah kegep ya Ini apa nih kue Anjir lembut banget ya Fluffy guys kuenya Ya apalagi Anjir Itu kue atau batako Anjir keras banget co Ya masa mukul Gelas bisa pecah gelasnya Heran gue liatnya coy Batako tuh Bisa bangun rumah lu buat pake itu Ini kenapa sapi Oh mau kabur dari kandang Oke Lu Dia cuma ngebebasin temannya doang guys Sedih sekali saya melihatnya Ini apa nih Di portal Eh mobilnya jalan mbak Eh Eh Patah portalnya Eh mobil di depan kayaknya ditabrak nih Eh Eh Kak Eh kabur mas Makin gue bingung ya Cewek-cewek ini Meresakan coy Gak naik motor Gak naik mobil Meresakan Bisa-bisanya rem tangan Gak Gak diceklekin dulu Maksudnya gak ditarik Men Heran gue liatnya Suami ketika selesai ngecas Makasih ya Langsung tidur Anjay Istrinya ditinggal Langsung bete Gue yakin istrinya Langsung balik badan Anjay Gue mau ngasih tips Tapi gue sendiri aja Belum nikah Gitu Aduh Tapi intinya gini ya Abis kita enak-enak Ya kan Sama pasangan kita Ya Langsung bilang Makasih sayang Lulus kepalanya Abis itu rangkul peluk Ya kan Biar cewek itu merasakan Kehangatan Jadi tidak sebagai objek Pemuas doa Pasti sayang-sayang Men Biar istri pun Makin sayang Sama kita ya Ini ilmu yang gue dapat Dari dunia Perfilm biruan Men Oh kebalik Bisa-bisanya Mulut di atas Hidungnya di bawah Mantap Mantap Sangat luar biasa Aduh 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 Nona Pengen banget Gue dapet jodoh kayak gini Mudah-mudah kayak gini Kita jebak gak sih Biar bisa jadi istri kita Kita tuh Jujur Kita sebenarnya laki-laki Nyari jodoh sesuai dengan yang kita suka Kita ria kita Apa yang kita butuhkan Jadi kayak capek kerja Pusing Dimarahin bos Terus ngeliat istri Bentukan model begini Semangat hidup Semangat menafkai Coba kita udah capek kerja Udah pusing Tiba-tiba ngeliat istri kita Tidak berdandan Pake duster Pulang-pulang langsung marah-marah Stres bosku Stres Stres men Stres Ya tapi ingat ya Biar istri kita cantik Kita juga harus memberikan Ya jajan lah Untuk dia ke salon Untuk skin care-nya Jangan nuntut ini Itu kalau kita Tidak bisa memberikan Lebih juga kepada istri Nah itu dia men Ini kenapa nih Enak SMP Anjir Dibotakin Ini gue mau nanya ya Mau nanya bentar nih Bukan apa-apa aja nih Ini rambutnya pendek coy Ya Gak nyentuh telinga Rambut atas juga Gak nyentuh kening gitu loh Terus kenapa dipotong gitu loh Maksudnya dipotong juga Dibuat pitak Sampai nampak-nampak ke kulit gitu loh Pada rambutnya udah pendek coy Mau disuruh gimana botak Maksudnya ini kan kayak Pendidikan SMP Ayolah Kecuali kalau kita sekolahnya Di Taruna Atau pendidikan militer Iya mungkin harus pendek Satu dua satu Rambut kan Ini masalah lu di SMP Harus pendek banget sih rambut Gue dari dulu adalah Mahasiswa yang selalu Bermasalah dengan rambut Selalu dibondolin Digundulin Tapi liat saya sekarang Sukses-sukses aja tuh Ya maksud gue ya Peraturan sekolahnya Tetap peraturan sekolah Tapi tolong lah Sekolah ini juga Peraturannya jangan ketat-ketat Banget kayak kanebo gitu loh Ini rambutnya terlalu pendek Udah pendek Gapain dipendekin lagi coy Yang penting rapi Iya kan Seksi Yaudah dibolehin dong Kenapa sih terlalu kaku Kayak kanebo gitu Peraturannya coy Ini rambut udah pendek Dipendekin lagi Heran gue men Anjir doer Kok bisa gitu ya guys ya Gue ngeliatnya lucu Tapi satu sisi Kasian Ini kan kayak kecacapan ya Mudah-mudahan Nggak Nganggu Untuk makan ya guys ya Kasian gue ngeliatnya men Ketika aku bilang Lagi gak punya uang Tapi ayah ngajakin jalan Terus gimana nih Ternyata ini rencana dia Apa rencananya Dia mau bayarin bensin Buat keliling jalan-jalan Dijajanin es kelapa Lagi panas trik ini Ingat ya ini untuk yang ganteng doang guys Kalau kalian gak ganteng Jangan harap kalian bisa diginiin ya Ini adalah kata-kata kejam Tapi ini fakta di dunia nyata ya guys ya Karena laki-laki itu ya dinilai Ya kalau gak dari harta Dari tampang Udah gitu doang Ya kan Tapi kalau lu punya semuanya Lu punya tampang Lu punya harta Abis ini lu bisa tetap pendahati Nah itu baru mantap Cuma ya minimal Kalau lu gak Ganteng Ya kita harus mapan Yang ganteng Tapi kalau gak bisa kerja Gak bisa nyari duit juga Ampas juga ya Memang kondo juga Yang penting gini lah ya guys ya Masa muda pakai Untuk kerja keras Ya habis itu Menggloapkan diri Biar kita menjadi laki-laki Yang beda daripada laki-laki lain Oke let's go Ke video selanjutnya coy Ayo jangan pasang lampu alegini Kasian orang lain Waduh Ini lampunya sih Buat orang buta coy Ini lampu atau flashbang Anjir Buta coy Dibuat Bisa-bisa orang nabrak Apalagi gue benci banget Sama mobil-mobil Pajero Fortuner Mobil-mobil besar ya Yang pake toy-toy-toy Itu loh Padahal mereka masyarakat Manusia biasa coy Tapi kalau sudah dibunyiin lah Strobo-nya kan Harus semuanya lah Minggir dari jalan Kampret memang Anda pemilik Fortuner dan Pajero Hei Saya tau mobil anda mahal Tapi akhlak anda murah sekali men Terkutuk lah Orang-orang yang pake Pajero dan Fortuner Pasang strobo ya Kalau kalian Bukan anggota Militer ya Kecuali kalau anda Anggota militer ya Ya gak apa-apalah Cuma kalau anda Masyarakat biasa Pasang mobil anda Pasang strobo Anda ya Ciri-ciri Penghuni neraka Ciri Seseorang Sudah menyatu dengan jin Suka begadang Suka menghalu Anjir gue juga suka ngalu Jadi orang kaya Malas berbaur dengan orang lain Gue juga suka menyendiri Lebih suka kegelapan Dan ketenangan Tidak suka keramaian Tidak ada tempat yang nyaman Bagi selain Ini kayaknya Orang-orang introvert Di dunia ya Sudah menyatu dengan jin Gue sebagai orang introvert Dengar ini Tersinggung coy ya Ya memang lebih enak Di kasur Lebih enak di rumah ya Daripada gue Tempat rahmi Wah Berarti kalian Para nolep-nolep Pengocok nonton anime Kalian juga sudah menyatu Dengan jin ya guys ya Oke guys Thank you yang udah nonton Sampai akhir Gue harap lo nonton ini Suma terhibur Jika kalian Suka dengan video gue Ya jangan lupa Untuk di like Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga Teman-teman Untuk Ngebagiin video ini Ke papa mama kalian Karena papa mama kalian Pasti bangga ya Oke see you in the next video Bye bye Love you all Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax